Operasi penggantian kelamin dari perempuan ke laki-laki bisa dilakukan Tapi, bagaimana caranya, dan apa saja efeknya? Yuk, cari tahu jawabannya, melalui video ini Tetaplah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini juga ya Let's go! Penggantian jenis kelamin dari wanita ke pria Membutuhkan beberapa tindakan Seperti terapi hormon, pengangkatan payudara, dan penggantian alat kelamin Kebanyakan pria trans memulai perjalanan perubahan jenis kelamin mereka Dengan terapi hormon testosteron dan konseling suportif Beberapa memilih untuk melakukan operasi Tapi tidak menjalini semua jenis operasi Terapi hormon pria atau testosteron ini Diberikan untuk menyingkirkan karakteristik feminin Dan memunculkan fitur maskulin Testosteron diberikan dalam beberapa bentuk Bisa dalam bentuk obat minum, cairan yang disuntikkan, Implan subkutan, atau menggunakan gel, atau PET Efek yang timbul dari terapi testosteron Adalah meningkatnya volume rambut di wajah dan tubuh Peningkatan masa otot, penurunan masa lemak Suara menjadi lebih berat, membesarnya klitoris, dan berhentinya siklus menstruasi Efek negatif yang dapat timbul dari terapi hormon Adalah munculnya banyak jerawat di wajah, dada, atau punggung Akibat produksi sebum berlebih, yang dipicu oleh tingginya kadar testosteron Pada beberapa pria trans, yang memiliki faktor resiko genetik kebotakan Terapi hormon dapat menimbulkan kebotakan Terapi hormon testosteron jangka panjang, dapat menurunkan kadar kolesterol baik Meningkatkan kadar triglycerida, yaitu bentuk sederhana dari lemak Dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah Serta meningkatkan kemungkinan individu mengalami diabetes, dan sindrom metabolik Prosedur beda pertama, dan terkadang satu-satunya yang dilakukan oleh pria trans Adalah mastectomy Mastectomy, adalah operasi pengangkatan jaringan payudara Setelah kelenjar payudara, dan jaringan di sekitarnya diangkat Rekonstruksi payudara menjadi menyerupai dada pria dilakukan Bagi pria trans yang tidak ingin memiliki penis Operasi kelamin yang dilakukan, hanya pengangkatan rahim, atau histerectomy Serta oforectomy, yaitu pengangkatan indung telur, dan tuba falopi Untuk pembentukan penis, atau yang disebut neofalus, pada pria trans, terdapat dua metode, yaitu metoidioplasty, dan faloplasty Pada metoidioplasty, klitoris yang membesar setelah terapi testosteron, digunakan untuk pembuatan neofalus Ukuran neofalus pada metode ini, cenderung kecil Faloplasty, adalah operasi pembuatan penis dari struktur lain Dalam prosedur ini, ahli bedah mengambil flap, atau lembaran kulit dan jaringan lain dari area tubuh Seperti lengan bawah, dan paha depan, yang digunakan untuk membentuk penis, dan saluran kencing, sehingga ukuran neofalus bisa lebih besar Pada kedua jenis pembedahan ini, semuanya melibatkan perubahan jalur peredaran darah di sekitar neofalus Perubahan untuk penambahan panjang saluran kencing, dan penjahitan atau modifikasi vagina, serta otot di sekitarnya, untuk membentuk struktur buah zakar Efek samping yang dapat timbul adalah gangguan kencing, karena saluran kencing, sering mengecil, pasca penyembuhan luka operasi Pria transseksual, juga harus rutin melakukan pelebaran saluran kencing, untuk menghindari tersumbatnya saluran kencing Perubahan jalur peredaran darah, dapat menyebabkan adanya sumbatan darah, atau berkurangnya aliran darah, sehingga struktur neofalus, akhirnya menjadi mati akibat kekurangan darah Tarjaran juga, terbentuk saluran atau fistula tambahan, selain lubang saluran kencing yang sudah disiapkan Dan fistula tersebut sering terinfeksi, karena struktur neofalus tidak dapat ereksi hingga kaku selainnya penis Neofalus, membutuhkan tambahan berupa implan ereksi Namun, alat ini sering menimbulkan rasa sakit saat aktivitas seksual Selain itu, terkadang implan ereksi bisa keluar dari neofalus Pada area donor flap, begas luka pasca pengambilan jaringan untuk flap, sering nampak kurang sedap dipandang Efek terakhir yang akan dibahas, adalah compression neuropathy pada lengan bawah Pria trans yang menjalani pengambilan flap dari lengan bawah, mengalami nyeri pada struktur tangan yang dinamakan anatomic snoofbox Nyeri juga dapat timbul karena adanya tumor jinak Bagi yang mengalami pengambilan kulit di daerah paha bagian depan, mereka sering mengeluhkan rasa sakit pada lutut, jika disentuh Sekian video kali ini, apakah kalian masih memiliki pertanyaan, mengenai penggantian kelamin, atau individu transseksual? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus, supaya kalian tidak ketinggalan, video-video baru kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!